Hai guys, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe juga ya Oke teman-teman, kalau misalkan kemarin kita udah unboxing bareng-bareng ya videonya Sekarang aku pengen coba untuk review produk yang aku beli Yaitu tetep M100 teman-teman Oke, sekarang aku pengen coba untuk kasih tau kepada kalian Dan spesifikasinya seperti apa Oke, nah kalau menurut aku M100 ini emang bener-bener gambaran atau upgrade-an dari M10 teman-teman Karena kalau misalkan mana tuh baterai Mana tuh baterai Nah, kalau misalkan baterainya aja tuh sama Oke teman-teman, disini aku jelasin untuk kameranya dulu Ini bagian bawahnya Ini ada untuk kalian pasang ke tripod atau ke gorilapod gitu ya Untuk kameranya Terus sebelahnya ada untuk tempat baterai gitu Wah, hampir sama sih sebenarnya untuk M10 ya teman-teman Rata-rata kayak mirrorless tuh semuanya kayak gini gitu Oke, selanjutnya bagian depan Tampak depan itu Bagian depannya tuh teksturnya jauh lebih kasar gitu loh Kayak ada apa ya Kayak apa ya Pokoknya timbul terus kasar gitu Itu juga sound gitu kan Terus di bagian atasnya itu Itu ada tiga tombol Yang pertama itu Apa tuh? Tombol on off pastinya Kita mulai dari kiri deh Ini untuk video Yang tengah untuk zoom in zoom out Beserta kalau misalkan untuk pengambilan gambar Terus yang di tengah ini ada untuk Bentar aku balik dulu Untuk on off gitu Untuk nyalain kameranya Terus untuk setting pengambilan gambar seperti apa Oke Kemudian kita ke samping deh kayaknya Oh ada ini guys Ada Untuk flash Disini ada flash Bagian atasnya ada untuk kabel HDMI Bawahnya ada memory card tempat memory cardnya gitu Oke lah Tombol HDMI nya kayaknya digeser-geser gitu deh Kita coba untuk buka Oke Wah bener Dia muncul dan lebih tinggi ya ternyata Karena mungkin takut Menghalangi Terhalangi oleh lensa deh kayaknya Makanya dia lebih tinggi tuh posisinya Oke kita coba sekali lagi ya Posisinya lebih tinggi gitu Karena kan kalau misalkan agak rendah Dia pasti akan Apa ya Kalau kita ngambil gambar atau video Pasti ketutup sama lensa gitu Bagus Bagus Oke selanjutnya ini ada HDMI Dan ada tempat memory card Ini agak susah sih Kalau dibuka tanpa Apa ya Membalikkan Atau ngebuka Bagian layarnya gitu Jadi harus dibawa dulu Dan kalian baru Lebih mudah untuk membuka Tempat memory Dan HDMI nya Seperti ini Kita harus punya kuku sih sebenarnya ya Kayak gini ya guys Nah ini dia Tempat memory nya Oke Nice Oke lah Oke ya Oke gak tuh Oke menurut aku sih ini oke banget Dan selanjutnya Sebelah kanan itu ada Ya Hampir sama sih Seperti kamera pada umumnya ya Disitu Cuman ada Untuk wifi nya juga sih Ada menu wifi Kemudian Untuk flash Dan lain sebagainya Dan disini ada tempat Tombolan Eh kayak dudukan Untuk jempol kalian gitu Jadi untuk pengambilan gambar Juga jauh lebih enak Ada pegangannya gitu loh guys Nah bagian depannya Ini Untuk layarnya Layar sentuh ya Dan ini Peka banget Layar sentuhnya Jadi ini aku pasangin Untuk gorilla glass gitu Untuk pengamanan Dan Agar tidak kotor juga Itu aja sih sebenernya Untuk Detail-detail Dari Kamera Ini Kalau ini ya memang Untuk tempat Pemasangan lensa Nah tombolnya ini Gunanya untuk Ngebuka lensa Oke Kayak gini Nanti kita coba Untuk pasang ya Nah selanjutnya Kita ke lensa dulu deh Lensa Lensanya disini 0,25 0,8 FT Juga slim Slim banget sih Lensanya Ya sesuai lah Mirrorless Kayak gini Lensanya 15,45 Dan ini FPSnya Jauh lebih tinggi Udah Udah tinggi lah Gitu Kalau menurut aku Ini udah tinggi Udah oke Oke Nah ini Bagian tutupan Bagian belakangnya Gitu Kita coba Buka Nah kayak gini guys Nice sih Kalau menurut aku Di bagian Untuk lensanya 0,4 Mili ya Oke Detailnya seperti ini Untuk lensanya Kalian harus menambahkan Filter tentunya Karena gak dapet filter ya Kayak gini sih Nanti kita coba Pasang dengan kameranya Dan tes semuanya Ini detail Untuk baterainya Seperti ini ya Nah biar jelas Kayak gitu Hampir sama sih Untuk Baterainya itu Hampir sama Ada Sama kayak M10 Ada penutupnya juga Untuk melindungi Kalau misalkan Baterainya lagi gak dipakai Untuk voltasenya itu 7,2 7,2 volt Atau 875 mAh Ini udah cukup sih Untuk Penggunaan Sehari-hari Sebenernya Seharian juga oke Tapi butuh cadangan juga Sebenernya Nah disini Coba buat ngerakit ya Antara kamera Sama lensanya Pas kan tuh Yang bawah tuh apa ya Kayak gigi-giginya gitu lah Yang ada di kamera Bentar ngeblur Yang ada di kamera Sama yang ada di lensanya Kita pasang aja Kayak gini Dan sebelumnya Jangan lupa pasang juga Untuk baterainya Oke Kita sesuaikan juga tuh Nah kayak gini Kalau misalkan udah Kita buka tutup lensanya Terus Pencet tombol on off Kayak biasa sih Dan jangan lupa Untuk Buka Lensanya Sampai full Nah disini Untuk layarnya itu Sensitive banget Untuk touch screennya Sekarang kita Coba pake objek ini Untuk pengambilan gambar Ini dalam Apa ya Skala atau jarak yang dekat Coba diliat hasilnya Zoom out Zoom innya Bisa pake Layarnya Karena itu Sensitive banget Atau bisa juga Pake tombol yang di atas Dekat tombol on off itu Hasilnya bagus banget sih Kalau menurut aku Oke Kayak gitu sih Untuk hasilnya ya Nah ini Video aku ambil Ketika Lampu kamar aku Menyala gitu ya Ini Sore hari Jam 4 Dan lampunya Menyala Kayak gini hasilnya Suaranya Karena ini Gak ada mic eksternalnya ya Jadi micnya tuh Akan ada di atas Didekat tombol on offnya Kayak gini Aku coba untuk Matikan lampunya Nah kayak gini Tetep lumayan sih Sebenernya Tetep oke gitu Kalau Canon ya Emang bagus sih Kalau misalkan Sony kan terlalu jujur Untuk Kameranya gitu ya Nah kayak gini Aku nanti coba Untuk di keramaian ya Gimana hasilnya Untuk suaranya Nanti aku akan coba Gambar dari atas juga Nah kalau yang ini Ketika Cahaya dengan kameranya itu Tegak lurus Teman-teman Gitu Jadi cahayanya kan ada di atas Lampu kamar Dan kameranya aku Bikin tegak lurus Dengan sumber pencahayaannya Nah kalau ini Aku udah Merasa bagus sih Kameranya gitu ya Untuk di dalam ruangan pun Juga masih oke Dan yang ini juga Ketika lampu kamar tuh Udah aku matiin Masih bagus sih hasilnya Nah yang ini Waktu aku pakai flashnya Ini aku udah matiin total semuanya Gak ada sumber pencahayaan sama sekali Cuma mengandalkan flash aja Ini masih tetep bagus kok Nah kalau ini Kondisinya aku lagi ada di luar ruangan Tepatnya di depan kantor Dan ini tuh Apa namanya Untuk tes Kalau misalkan kita lagi nge-vlog Dan ada di luar ruangan kayak gini Jadi agak Apa ya Mungkin suaranya gak terlalu jelas ya Dibanding kalau misalkan Kita ada di dalam ruangan Kayak gitu sih sebenarnya Jadi kebetulan Memang pas banget Nah ini kalau misalkan Pencahayaannya terlalu terang gitu loh guys Nah kayak gini Bagus sih kalau menurut aku Kalau menurut kalian suaranya jelas Teman-teman segitu aja Untuk review aku terhadap Kamera ini Mudah-mudahan bisa membantu kalian Dan bisa memberikan referensi Keputusan kalian mau beli atau enggak Recommended atau enggak Tapi menurut aku sih Untuk video Untuk foto-foto Ini udah oke banget Untuk pemula Cuman sayangnya aja gak ada Mix eksternalnya ya Dia tuh gak ada mix eksternalnya Dan kalau misalkan Untuk record tuh Di bagian atas sini Dekat tombol on-offnya gitu Cuman ini udah oke sih Kalau menurut aku Apalagi kalau layarnya tuh Pekak banget Layar sentuhnya tuh Pekak banget Recommended sih menurut aku Oke mungkin segitu aja Untuk video aku Jangan lupa untuk subscribe ya Dan ikutin aku terus Di video-video aku berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya